Pembangunan ini besar harus terus berjalan dengan inovasi-inovasi dari kepala-kepala riset sendiri. PLT Bupati Bekasi Ahmad Marjuki kembali menghadiri kegiatan Musyawara Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Tahun Anggaran 2023 tingkat Kecamatan Kabupaten Bekasi. Kali ini kegiatan Musrembang berlangsung di Gortarumajaya, Kecamatan Tarumajaya pada Jumat 4 Januari 2022. Dalam Musrembang kali ini, sektor pendidikan menjadi salah satu usulan prioritas yang diajukan. PLT Bupati Bekasi mengatakan, pemerintah Kabupaten Bekasi akan memfokuskan perbaikan gedung-gedung sekolah di Kecamatan Tarumajaya yang dinilai tidak layak bagi para siswa-siswi yang bersekolah. Pembangunan di desa harus terus berjalan dengan inovasi-inovasi dari kepala-kepala riset sendiri. Kalau kemarin-kemarin kita ya, sepertinya belum sedergi ya, antara yang membangun gedung dengan yang mengisi mebelernya. Sainkah gedungnya sudah terbangun, tapi mebelernya masih belum kita terisi. Nah insya Allah berdepan tidak akan terjadi seperti itu, karena mau disenergikan. Sementara itu, Camata Rumah Jaya Dede Mauludin menyampaikan beberapa usulan prioritas dalam Musrembang kali ini. Yaitu di bidang pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan, serta drainase. Terima kasih telah menonton!